Maverick finales mengawali debut bersama tim Yamaha di MotoGP 2017 dengan sempurna. Dalam balapan yang berlangsung selama 22 lap tersebut, pemilik nomor 25 sukses memenangkan seri pembuka MotoGP 2017 di Grand Prix Qatar, Senin, 27 Maret 2017, di Nihariwip. Ini adalah kemenangan kedua finales sejak masuk di kelas utama. Sebelumnya dia meraih podium pertama di sirkuit Silverstone pada September tahun lalu. Berikut 5 fakta tentang Maverick finales. 1. Maverick finales adalah pembalap pertama yang menempati posisi pole position pada seri perdana MotoGP di GP Qatar 2017. 2. Keberhasilan Maverick finales merebut podium pertama sekaligus mengikuti jejak Valentino Rossi. 3. Maverick finales menjadi pembalap termuda kedua, 22 tahun 2 bulan dan 14 hari, dalam sejarah sejak Mike Heilwood yang memenangkan gelar seri pembuka pada dua pabrikan berbeda. 4. Maverick finales merupakan pembalap keempat di kelas utama yang mampu memenangkan podium dengan kuda besi tim Yamaha dan Suzuki. 5. Maverick finales jadi pembalap ke-6 di kelas bergengsi yang memenangkan gelar seri dengan dua mono.